Oke guys, balik lagi selanjutnya gue di X-Pasic Gaming Pastinya ada di video kali ini, kita akan lanjutin lagi Untuk gameplay Innocent Life, Vue, 3C, Garver, semuanya guys Dan sorry banget untuk minggu kemarin gue gak sempet buat bikin konten Karena gue lembur kerja guys, semuanya bener-bener capek Jadi gue gak sempet buat rekaman, jadi ya gak mau dimaklumi ya Dan oke, langsung aja kita akan melanjutkan game yang satu ini Dan kita akan menamatkan game yang satu ini ya guys Wow, dan sekarang adalah hari badai Wadaw, hari Sabtu ya Dan hari ini hari badai, jadi kita gak mungkin bisa kemana-mana Jadi kita akan coba untuk fokus di ladang kita aja Kita akan panen-panen tomat yang super banyak ini Wadaw, dan ini juga yang di keranjang juga guys Gue belum sempet buat masukin ke shipping bin Kita akan masukin aja Eh, salah ambil dong Masukin aja ke shipping bin ini guys Oke, kita dapat tambahan penghasilan di hari ini Oke, let's go, kita akan ambil lagi yang satu ini Dan karena ini belum selesai ya untuk lintasan railnya Mungkin nanti akan gue coba desain lagi Dan gue akan coba beli mesin yang lebih mantap lagi Di Million Store, nanti akan gue coba pasang Jadi, oke kita akan fokus dulu untuk manen-manennya guys Oke, akhirnya selesai juga dong Wadaw, sampai malam dong yaudahlah kita gak punya waktu lagi Jadi, kita akan langsung aja untuk tidur Dan gak sempet buat ngurusin ternak guys Gak apa-apa lah ya Kita usun aja untuk besok harinya lagi guys Oke, kita akan tidur aja Langsung guys Aduh Dan oke, hari berikutnya Dan sekarang gue udah selesai masak Jadi, kita akan langsung aja buat ke atas guys Dan jangan lupa ya Tiap hari kita harus masak guys Biar makin pinter ya Untuk menjadi gogi Dan disini tanaman kita pada hilang guys Karena kemarin badai ya Dan gak apa-apa, masih ada sisa Beberapa tanaman yang masih bisa kita panen Ya, karena tomat Itu panen tiap hari guys Jadi, kita panen lagi Aduh Aduh Terlalu banyak tanaman guys Jadi, pusing dah Oke, kita akan selesain dulu untuk panennya Nanti kita akan menuju ke rumah Dr. Hope Karena ini adalah hari Minggu Sunday Sunday is lazy day Oke, langsung aja kita selesaikan untuk memanennya guys Kita akan cepatkan aja ya Oke, selesai Kita akan langsung aja menuju ke bawah Ke entrance Dan kita akan langsung aja ke kota Dan kita akan menuju ke rumahnya si Dr. Hope Ya, bapak Kita tercinta guys Dan Apakah ada info penting Atau mungkin kita akan diberi sesuatu lagi Di Minggu ini Kita akan cek langsung aja ya Let's go Sebentar Masih ada strawberry yang bisa kita panen ternyata guys Kita ambil-ambil dulu ya Mantap sekali Oke, sikat guys semuanya guys Lumayan lah ya Buat tampilan penghasilan Kita cek dulu duit kita Wow 68 ribu dong Cukup lumayan banyak Kita bisa membeli Barang-barang yang cukup lumayan banyak Nanti di tokonya million Oke, langsung aja Let's go Oke, sampailah di kota Menuju ke sini aja dulu ya Kita akan ke rumahnya Ayah kita dulu Let's go Kita masuk dulu Permisi om Permisi, permisi Hai Ada apa hari ini? Bapakku tercinta Oh, seperti biasa ya Kita masuk ke signpot dulu Kita akan mengecas diri kita sendiri guys Oke, selesai sudah Oke, hari ini ada kabar gembira kah? Atau ada sesuatu? Wahai ayahku tercinta Oh iya, ada info sepertinya guys Oh Terjadi kecelakaan Katanya di Pembangunannya si Marco No one was hurt Oke, tidak yang terluka katanya Kita akan menuju ke Gua Atau Kev Katanya si Dr. Cop tadi Apakah ada seseorang di sana Yang sedang melakukan sesuatu Atau Gimana? Kita akan coba cek Hey Tapi sebelumnya kita akan coba ke tokonya million Kita akan membeli mesin baru Karena mesin yang lama itu Kurang kuat guys Ternyata guys Jadi kita akan coba beli Mesin yang Terbaru disini Mana ya? Mesinnya Aha, ini dia Kenal potnya Makin gahar dong Oke, harganya 4 ribu Gua sikat Duat gua masih banyak Tenang aja guys Ini juga Oke, kita beli 1.800 Yes Kita akan beli berapa guys? 3 aja ya Karena kita cuma bisa beli 3 dong Udah Untuk railnya Masih banyak di rumah Jadi kita bisa Pakai dulu Oh, ini belum bisa Dibeli guys Kita bayar dulu guys Habis bayar Kita akan langsung menuju ke Cave Atau gua yang ada Festival kemarin Di Spring Festival Oke, kita bayar dulu Selesai Sudah masuk ke box kita Kan di rumah? Oke, kita langsung aja Menuju ke tempat yang akan kita tuju Let's go boy Oke, dimanakah tempatnya Tempatnya Nah, ini dia Kelewatan dong Masuk dulu guys Hmm, katanya sih disini guys Hmm, oh ini nih Tapi gak ada orang Gua mau tanya sama siapa guys Oke, jadi kita akan pulang ke rumah Sendiri Karena dia dalam rumah ayah kita guys Di rumah kita sendiri juga ya Oke, kita akan coba tidur Ehm, disini Bisa kah? Yep, bisa ya Kita tidur dulu Kita akan menjemput hari esok yang Lebih baik Let's go Oke, hari berikutnya Telah tiba Jadi kita akan langsung aja Menuju ke rumahnya si Galeon Karena kita disuruh buat si Ke rumahnya si Galeon guys Jadi kemarin belum sempat Buat berbincang-bincang tentang Marco Construction ya Jadi kita akan coba berbincang-bincang hari ini Siapa tau ada info yang lebih detail lagi Kita harus disuruh ngapain Oke, kita coba lewat belakang aja Nah, lewat depan tuh biasanya Topal Million ya Oke, disini ya Hmm, belum ada dong Dimana ya si Galeon guys Ah, ini dia Ternyata ada disini guys Oke Nah, langsung aja ya Dia bahas tentang Kecelakan yang terjadi di dalam gua Oke, jadi Oh, ada sedikit Apa namanya ya Radiasi mungkin ya Atau gimana Yang berbau-bau Kayak gas guys Oke Jadi sekarang kita bisa beli Earth Power Sand Dia bilang tadi si Galeon Ke gua Jadi sekarang kita bisa beli Earth Power Sand di tokonya si Milleon Jadi kita akan coba untuk beli Dan kemungkinan kita bisa menanam Eh, belum buka ya Sorry, sorry Kita bisa menanam beberapa tanaman Yang ada di dalam gua Kita akan coba cek dulu guanya Nah, disini Coba cek, 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 cek Oke Nah, disini kalau gak salah tadi Gua lihat ada Nah Nah, ini kalau kita Pakain Earth Power Sand Nanti bisa kita Cangkul dan kita bisa tanam ya Sama Beberapa tumbuhan herbal Yang katanya Si Galeon Itu bisa Menetralisir Dari bau gas tersebut ya guys Yang menyebabkan Atau yang disebabkan oleh Kecelakaan dari Marco Construction ini guys Jadi kita akan coba untuk tunggu Sampai toko Milleon terbuka Dan kita akan beli Earth Power Sand Dan juga Tanaman herbal Yang bisa kita tanam di Disitu guys Cave-nya ya Let's go Sebelah jam 10 Tintong Oke, sudah jam 10 Jadi kemungkinan Sudah buka Tokonya Milleon Kita akan langsung aja Beli Earth Power Sand Disini Mana Yep, betul saja Disini sudah terbuka Dan harganya Hmm Hmm 2 ribu dong Cukup lumayan Cukup lumayan mahal ya Kita akan coba beli Di Maca kali ya Jadi 10 ribu dong Sudah, gapapa Oke Selesai Kita akan coba Keliling-keliling lagi disini Belum ada yang baru Kita akan coba Keliling disini Gak ada yang baru juga Langsung aja kita bayar ya guys Eh Untuk GB-nya gue lupa guys Belum ada ya Nah Nanti kita akan coba cek lagi ya Kita bayar dulu Oke Selesai Kita akan coba cek pipit disini Adakah pipit Tanaman herbal Atau bunga-bunga Atau gimana Ah Lupa gue Harus pakai ini Nah Kita akan coba cek Ini bukan Ini tomato Kita gak butuh ini Ini jagung Kita juga gak butuh ini Ini apanya Squash Ini juga gak perlu Nah ini apa Coba cek Bawang guys Gak perlu juga dong Gue perlu tumbuhan Tanaman atau bunga ya Bukan Ini juga bukan Ini lemon Terus ini Semangkat dong Terus kita harus dapat bibitnya Dari mana ya Gimana guys Gak ada lagi dong Gue ingat Gue kan punya Mesin itu guys Di Esterwin ya Mesin buat beli bibit ya Di Esterwin Jadi kita akan coba langsung Menuju ke sana Sebentar Kita coba cek Apakah Air Power Sand yang udah Tersedia disini Belum ya Kita akan ambil dulu Di box ya Nanti Jadi kita akan coba pulang dulu Nanti kita akan ambil Air Power Sand dan juga bibit Yang kita perlukan Nanti kita akan tanam Di dalam Gua tersebut Untuk menetralisir Bau dari gas Beracun mungkin ya Dari Penyebab yang ditimbulkan Oleh Penyebab yang ditimbulkan Oleh Kecelakan si Marco Construction Ya Atau si Berusahaannya si Marco Oke Sampailah sudah Di rumah Aduh Kok jadi belum sempat Ngurusin itu dong Tanaman sama Tanah gua guys Eh Gue lupa mau beli bibit dulu dong Kita beli bibit dulu Dan siapa tau disini Ada beberapa Tanaman yang berbeda Di Toko X Million ya Kita akan beli Tanaman Herbal disini guys Mana-mana ya Wow Bibitnya banyak banget dong Apa ini Sunflower Bukan Kita akan coba Yang lain Bukan juga Tapi kalau gak salah ya Aku pernah Eh Main juga dulu Pakai Itu guys Apa ya Rosemary Rosemary kalau gak salah ya Rosemary sama Apa sih Agak lupa Coba kita cek aja Satu persatu ya Siapa tau nanti gue ingat Jadi gue akan coba Ini tomat bukan No Yang ini Apa Pineapple Ini juga bukan Apakah yang ini Bukan Ini sayuran Ini sayuran Apakah yang satunya lagi Yang ini Rosemary Mungkin Mungkin Kita akan coba beli 9 Oke Oke Yang ini apa Nah Ini guys kalau gak salah Lavender sama rosemary guys Oke kita akan coba tanam Ini 9 juga Oke Oke Jadi kita udah punya bibit Dan juga Power shine Kita ambil dulu ya Di storage kita Terus nanti kita akan coba Tanam di Gua yang ada Spank festivalnya dulu Jadi langsung aja guys Let's go Kita akan menuju ke storage dulu Naik ke sini Oke Kita gak Ngurusin itu dulu lah ya Alman kita Bodo amat dulu guys Karena duit kita masih Cukup lumayan banyak Mana 52 Lumayan lah ya Kita ambil bibit dulu disini Take out Oke selesai Udah gue ambil semua ya Strasmus guys Jangan lupa kita ambil Strasmus juga Biar kita gak Polak balik selama 3 hari ya Wandel Udah penuh dong tas gua Kita akan coba taruh apa ya Oke cukup Kita langsung aja Menuju ke tempat Guanya Kita akan tanam langsung Tanaman yang kita butuhkan Untuk menanami lah ya Kita langsung aja Let's go Gua yang ada di Tengah kota guys Let's go Oke Sampai sudah Kita langsung aja masuk Ke guanya Dan kita akan langsung Pakai Earth Power Sightnya guys Oke Kita udah Equip Kita akan langsung Taruh sini Oke Nice Ada beberapa petak ya Semoga aja Cukup Biar kita Gak bolak balik ke Udah abis tuh Aduh Semoga aja cukup Biar gak bolak balik ke Easter Wind guys Ayo lah Kita bersihkan Ladang yang ada disini Oke Mantap Abis lagi tuh Aduh Semoga aja cukup guys Biar kita gak bolak balik ya Hilang Cukuplah Satu lagi Satu lagi disini Oke Cukup guys Sekarang kita tinggal Sangkul-sangkul Mana Cangkul gue Ini dia Sikat Mantap Sikat lagi Mantap sekali Ini Oke Dua baris lagi Satu lagi Mantap guys Oke Sekarang kita tinggal pakai Strange Moose Jangan lupa Ini yang terpenting guys Biar kita gak bolak balik Kesini selama Dua atau tiga hari guys Mantap Oke Kita tambahin aja Semuanya Oke Abis tuh Oke Mantap Ini Tinggal satu Ini tinggal 4 Jamnya gak jalankan Oke Disini Jamnya gak jalan ya Jadi kita bisa Menghemat Sedikit waktu Oke Ini dong Cukup dong Jangan sampai bolak balik Oke Nice sekali Mantap 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 Sekarang kita tanamin Ini guys Kita hold Set Mantap Ini Aduh Enggak Pena adung Oke Ini Set Habis guys Kita coba yang Ini Yuk Set Tinggal 4 biji lagi Oke Selesai Eh Kok bawa itu gak ya Nah Semoga aja Isi airnya guys Semoga aja ya Se Oke Satu lagi Ya Tanggung banget Ini dua Oke Selesai Sudah ya Jadi kita akan tunggu Beberapa hari Berarti kita akan Kesini lagi Tanggal 31 Kita akan coba cek Tanggal 31 Kesini lagi Dan kita akan langsung aja pulang Karena kita sudah Terlalu lama Berada di kota Kita meninggalkan Pertanakan kita Lama sekali Oke Kita akan langsung aja pulang Disini Kita akan pakai Tenda aja Kita akan berteleportasi Biar cepat ya Sampai rumah Dan akan menyambut hari besok Yang Lebih baik Eh Bisa dong disini Kurang luas guys Mungkin disekitar sini Nah Bisa dong Oke Kita akan langsung Tidur ke rumah Guys No Oke Hari berikutnya Dan Wow Sudah hari selesai dong Jadi kemarin gue gak sempat Lihat acara TV Oke Kita akan coba cek Acara si Dorothee Kukun live Part 10 Jadi ini adalah Part yang terakhir Jadi kita mendapatkan Resep yang terakhir Oke Mantap sekali Kita akan skip aja ya Film gak terlalu lama Oke Selesai Sudah Jadi kita akan langsung aja Buat Pakai resep yang terakhir Dari si Dorothee guys Kita bisa bikin apa sekarang Wow Kita bisa bikin Roti dan kue guys Mantap Roti dan kue Emangnya beda ya Gak tau juga guys Gak terlalu paham Jadi oke Kita akan langsung aja Makan Terus kita akan juga Atas ya Ke ladang kita guys Oke kita akan langsung naik Ke ladang Let's go Oke ini dia Dan panen lagi dong Panen tomat guys Dan juga Nanas Mantap Oh iya Kemarin kan gue beli itu guys Apa namanya Mesin baru ya Iya guys Gue kemari beli mesin ini Tapi kemungkinan Gue akan coba Bikin jalurnya Nanti gue Gak record aja Gak gue rekam Karena terlalu lama mungkin guys Jadi gue akan butuh Waktu yang super lama Buat merakit jalur ini Jadi gue gak rekam aja ya Biar gak terlalu Membusankan guys Nanti Mungkin di episode berikutnya Kita akan melihat Rail baru di Ledang gue ini guys Mantap Oke Jadi gue biarin aja dulu Untuk Edit-edit railnya Nanti aja ya Kita akan coba Panen dulu semuanya Biar kita Mendapatkan penghasilan Yang Lebih banyak lagi Oke Oke selesai Panen semuanya guys Kita akan coba Cek-cek Area sini Para kemari badai Mungkin ada kayu Nah Kita bisa singkat Pakai Axe terbaru kita guys Mana axenya Mana ya 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 Bisa dong Oh iya Kita kan belum naik level ya Kita butuh Satu level lagi Oke kita akan naikkan dulu ya Untuk level ax kita guys Oke Kesikat Ayo naikkan level Oke Dapet dua Kalau gak salah Luang empat biji Jadi kita butuh Satu Kayu lagi Ayolah Semoga aja dapat disini Nah Mantap sekali Ayo Kasih dua biji lagi Oke Kita udah dapet Level dua Untuk axnya Jadi kita bisa Pakai ini Nah Sudah bisa guys Kita akan simpan dulu Axe yang lama Disini Oke Mantap Sekali Kita udah naik level Dua untuk ax Jadi kita akan coba Pakai ya Level dua dari ax ini Bisakah sekali Gibas hilang Nah ini dia Ayo Boom Langsung mantap ya Hilang guys Ini Boom Oke nice Boom Langsung kena juga Yang sampingnya guys Mantap sekali Nice Oke biar Robotku yang mengambil Dari Sumbernya Oke Kita ngapain lagi guys Guys aku juga gak tau Kita akan coba tidur aja Kita akan menyambut hari besok Yang lebih baik Karena kita gak ada kegiatan lagi Oh iya Cek itu guys Ternak kita ya Udah lama aku gak ngecek guys Wadaw Payah sekali gue ini Gak mementingkan Ternak gue Kita coba cek Disini Hmm Masih belum ada hasil dari ini ya Aku belum tau juga ini untuk Bulu dari domba ini Gimana cara Mane-nya guys Harus gue beli gunting Atau gimana Mungkin akan coba Gue cari tau dulu ya Jadi gue tinggalkan aja dulu Kita akan coba Untuk yang lebih pasti aja Si ayam sama si sapi guys Yang selalu menghasilkan Setiap hari Mantap sekali Kita akan cek disini Sudahkah mereka bertelur banyak Wow Full lima dong Kita akan coba bikin Mayonnaise Oke Kita ambil dulu semuanya Oke selesai Jadi sekarang tinggal bikin keju Dari susu yang ada disini guys Mana ya Susu 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 Oh ini dia Gimana ya Ada lima biji Semenjak gue pakein Jewel Jadi Susunya Full terus guys Mantap sekali ini Karena mereka senang ya Periharaan gue senang Kalau gue pakein Jewel Di kandang mereka guys Mantap sekali Kita bikin aja semuanya Bikin keju Oke selesai Kita langsung aja Jual menjual Hasil Ternak kita guys Dan karena ini sudah terlalu sore Jadi gue akan coba tidur aja Gue gak sempet buat Explore Explore kemana pun guys Ini guys Yaudah lah Gak apa-apa Jadi disini penghasilnya juga cukup lumayan Dari beberapa ternak kita Dan juga Hasil dari tanaman kita guys Mantap sekali Kita akan coba tidur Dan kita akan menyebut hari esok yang lebih baik Let's go Sleep Oke selesai Kita langsung aja naik ke ladang kita Kita akan panen-panen lagi Karena setiap barang kita sibuk dengan panen kita guys Wow Oke kita ambil dulu ini Oke kita ambil semuanya Biar kita cek duit kita 60 ribu lagi Mantap sekali Hari ini kita ngapain guys Oh iya Kita jangan lupa ya Untuk ngecek tanaman yang kita tanam di Cat kemarin Eh di gua kemarin ya Apakah sudah Bertumbuh Atau gimana Atau Untuk perairan lagi Sepertinya sih belum ya Kalau kita pakai stress moss Jadi 3 hari kita gak perlu Siramin guys Tapi lebih baik lagi Kita coba cek aja Biar gak kekeringan ya Kalau kekeringan tuh Baik sekali guys Kalau mati Kita akan nanam lagi dari awal Jadi kita gak punya cukup lumayan waktu Karena Sudah hampir Musim Gugur guys Oke kita ambil semuanya dulu Selesai sudah Kita akan coba ke kota aja ya Kita akan coba cek Taman kita yang ada di dalam gua Sepatau dia butuh Air Dan kita Coba isi air dulu ya Sepatau ini kering guys Nanti balas sia-sia Kita kesana guys Oke let's go Endress Kita langsung aja menuju ke kota Let's go boy Oke Sampailah di kota Kita akan langsung aja menuju ke Gua disini Boom Apakah sudah membutuhkan air Untuk Disirami Disini Belum ya Masih basah guys Jadi Tiga hari ya Berarti kita Besok kesini lagi dong Karena udah tiga hari guys Udah lah Kita akan tidur di rumahnya Dr. Hope aja Atau disini bisa ya Kita akan coba pakai tenda disini Siapa tau bisa Kita coba tidur guys Disini guys Pakai tenda Bisa gak ya Udah bisa guys Udah lah Kita akan tidur di rumahnya Dr. Hope Kan hari besok Kemungkinan kita akan Menyirami Tanaman kita ini ya guys Oke Kita akan tidur aja Di rumahnya Dr. Hope Ayah kita tercinta Let's go boy Oke Hari berikutnya Karena ini gak ada Di rumah kita Jadi kita gak perlu masak ya Kita akan coba ke luar Langsung Menuju ke Gua yang ada Tanaman kita guys Kita akan langsung Siram menyiram Habis siram Kita akan langsung aja pulang Karena kita akan Mengurusi Tanaman juga Tanaman kita yang ada Di easter wind dong Kita akan Langsung saja kesini Mana 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 guanya Nah Hai Sharon Lagi apa kau Oke Lagi jogging Kemungkinan Sama si Gugoknya Oke Kita akan Cek cek Mari cek Kita disini Nah Betul sekali Sudah butuh Untuk disirami Kita langsung aja Siram Mantap Ini lagi Oke Ini Ya Tinggalan lagi dong Dua biji Oke mantap Berarti kita akan Kesini lagi Tanggal 35 ya Oke Sekarang hari Kamis Berarti Tiga hari lagi ya Pas hari minggu guys Kita akan Berkunjung Ke kota Sekaligus Terumah si Dr. Bob Buat Mengecek Kesehatan kita ya Setiap minggunya Jadi oke Langsung saja kita pulang Untuk mengurusi Tanaman juga Ternak kita Oke Langsung saja kita akan Naik ke Storage dulu aja ya Kita akan Sibuk mengurusi Untuk ternak-ternak Kita dulu guys Kita ambil Keju dan juga Mayonnaise disini Karena cukup lumayan Harganya Kita cek Cek Nah Talurnya pun masih 5 ya Karena ini adalah Efek dari Jewel yang kita pasang guys Jadi jangan Lupa buat pasang Jewel ya Di ternak kalian guys Di kandangnya Maksudnya guys Oke Waktu selesai Kita langsung aja jual Ke Shipping bin Biar kita mendapatkan Hasilnya yang Lebih banyak lagi Habis ini Kita akan Langsung aja naik ke atas Buat cek Tanaman kita Yang ada di Ladang kita Dong Oke langsung aja Naik Let's go Semoga aja Panen juga jagungnya guys Nah Mantap sekali Jagungnya panen ya Panen-panen sekalian Oke Biar yang meniram itu Robotnya guys Oke Lemon Kita panen Oke Kalau ada Buahnya Nggak mau niram itu sih Robotnya guys Jadi kita harus panen dulu Oke Kita ambil aja semuanya Biar disiram sama si robot Kita Sudah berkering semua dong Oke Kita ambil dulu Oke selesai Kita akan coba untuk beresin ini aja Biar besok gue akan lebih mudah Buat Ngerakitnya lagi guys Oke Kita akan Simpan ini dulu Kita ambil-ambil ini juga Eh Salah dong Oke kita simpan dulu Jadi mungkin nanti gue akan coba untuk Rakit ini Eh Sampai dong Oke selesai Jadi kita akan coba untuk Rakitnya besok aja Kita akan tidur Karena ini udah cukup lumayan Gelap Langsung aja Menuju ke ruangan kita Kita akan tidur guys Let's go Oke Hari Jumat Kita masak dulu Karena ini adalah Jumat berkah Kita akan bikin Kue Let's go Oke selesai Kita menuju ke Kandang ternak kita dulu Kita akan ambil Eh Salah dong Pelaka entres Kita naik lagi dong Oke Jadi kejahat 2 kali guys Oke Kita akan menuju ke Kandang sapi sama ayam dulu Let's go Kita akan panen-panen di sini Apakah masih 5 biji? Hmm Berkurang dong Kenapa ini guys? Kok bisa berkurang ini? Jadi 4 dong Oke Oke selesai Kita langsung aja Jual-menjual Ini dia Giju dan juga Mayonnaise-nya Oke Rutinitas kita Seperti biasa Kita panen-panen dulu Tanaman kita Yang sudah berbuah Sangat banyak Ini guys Sikat guys Semuanya Ambil-ambil-ambil Dan kita cepat Kaya dong Oke Sikat Oke selesai Sudah Sudah gue panen Semuanya Jadi kita tinggal Kemana lagi guys Ada kegiatan juga ya Jadi kita akan tidur aja Biar cepat Buat panen Tanaman yang ada Di dalam gua guys Oke let's go Tidur aja Biar cepat aja guys Oke let's go Kita skip aja Let's go Oke seperti biasa Masak dulu Bagi hari Enaknya Makan Ready Oke selesai Kita langsung aja Naik Let's go Eh Sini dong Nah Oke Kita panen-panen dulu Hari ini Masih Rutinitas Seperti biasa ya guys Kita akan sibuk-sibuk Buat Panen-panen guys Hari 6 Hari Sabtu guys Jadi besok hari Minggu kita akan ke kota Sekaligus buat Menyiram Tanaman kita ya Dan kemungkinan Sudah panen juga sih Sudah berapa hari Berarti 6 hari ya Mantap sekali 6 hari Semoga aja bisa dipanen Terus kita Bisa mendapatkan Sesuatu yang lebih Mantap lagi guys Oke kita akan fokus dulu Buat panen-panen Ini dulu guys Akhirnya selesai juga Panen Tomatnya banyak-banyak guys Dan Oke lah guys Mungkin segini dulu Untuk gameplay kali ini Dan gue akan coba Untuk rakit rail aja Karena ini masih ada Cukup lumayan waktu Buat gue bisa Rakit-rakit railnya Biar kita bisa Panen lebih cepat Pakai rail Dan juga mesin Dari semilion guys Dan mungkin di next episode-nya Sudah terpampang rapi ya Dari jalur Yang udah gue tata nanti ya guys Dan oke Kita akan bertemu lagi Next video Dan kita akan nantikan Di hari minggu besok Ada kejutan apalagi Dari dokter hop Dan juga teman-temannya Oke Terima kasih banyak nonton Kita kembali lagi di next video ya Bye bye Terima kasih telah menonton